Kamu tadi bilang menyekutukan, kalau memang Tuhan sayang sama aku, kenapa aku dikasih cobaan anakku sakit setiap bulan? Harus kontrol, pekerjaanku tidak jelas, istriku kayak gitu. Dari telinganya Pak Tarmu terdengar jeritan yang begitu kencang, yang taruh suara anak ketiganya Pak Tarmu, tapi suara itu terhenti ketika sapi itu sudah tergorok. Pak Tarmu yang pertama kali ritual masih terngiang-ngiang bayangan suara anaknya, dan ketika melihat sapi yang ada di sebelahnya, selalu wajah anak ketiganya. A'udhu Billahi Minashallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'matillah la khaula walang buhatai labillahi amma pa'adu. Jumlah kembali di channel Selamat Untung bersama Pak Adi dan seluruh kutim channel Selamat Untung. Semoga kita dan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, dicurahkan segala keberkahan, ni'mat syaitu Allah fiat dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, ada salah satu kiriman cerita dari salah satu narasumber yang talen pengantar pelaku pesugian, yang menceritakan bagaimana sahabatnya yang meminta sama narasumber, yang sebut saja di sini namanya Pak Cipto, yang diminta sama pelaku yang sebut saja namanya Pak Tarmo, menginginkan untuk diantar ke tempat pesugian. Dan waktu itu ya Pak Cipto sempat mengelak, sempat berusaha menasehati, tapi yang terjadi tetap saja Pak Tarmo nekat untuk meminta dan diantar sama Pak Cipto. Sehingga Pak Cipto tahu betul apa yang terjadi dengan sahabatnya itu. Nah bagaimana kelengkapan ceritanya tentang pelaku pesugian yang namanya Pak Tarmo, tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Seperti biasa Pak Adi, tanda rengopi dulu, biar mana mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebut saja di sini namanya Pak Cipto. Pengirim cerita yang menceritakan bagaimana kronologi dan kejadian yang dialami oleh Pak Tarmo. Setelah kiriman cerita, lewat emailnya, jana selamat untung yang beliau juga mengirimkan nomor WA yang sempat aku atau Pak dihubung secara langsung tentang bagaimana cerita yang dia kirimkan ini betul atau tidak dan secara definisinya sebagian besar itu sudah saya coba untuk memahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Cipto. Pak Tarmo di usia yang 35 tahun waktu itu sudah punya tiga anak semenjak 13 tahun pernikahan. 22 tahun itu Pak Tarmo itu sudah nikah. Dan selama 13 tahun Pak Tarmo sebagai kulibangunan di salah satu proyek itulah pekerjaan dari Pak Tarmo. Tapi sedikit cerita tentang keluarga Pak Tarmo sekenapa sampai dia datang ke rumahnya Pak Cipto meminta untuk kepesubihan. Pada awalnya persahabatan mereka yang sudah terjalan sangat lama ia sedari usia muda karena masih tetangga juga di usia dia 35 tahun itu ketika kerja di salah satu proyek Pak Tarmo balik pulang kampung menjelaskan permasalahan tentang bagaimana keinginan dia punya rumah. waktu itu sempat ngobrol sama Pak Cipto aku minta tolong sama kamu minta tolong apa Tarmo begini aku itu punya ya sedikit banyaknya sih masalah finansial aku ingin punya rumah seperti kayak kamu yang pertama yang kedua aku butuh banget yang namanya pinjaman nah untuk apa? yang pasti ya tadi untuk rumah dan kedua untuk melunasi hutang-hutang istriku sebut saja diri nama istri dari Pak Tarmo adalah Bu Lastri dan Pak Tarmo menceritakan permasalahan yang dialami oleh istrinya itu Lastri kalau Lastri selama ditinggal kerja di wilayah Jabrat yaitu ikut proyek istrinya itu punya banyak hutang itu bank mingguan dan juga bank-bank bulanan tidak cuma satu dan total hutangnya itu secara gajinya Pak Tarmo kerja di proyek itu empat bulan waktu itu sempat minta tolong sama Pak Cipto Pak Cipto tolong bantu aku melunasi hutang-hutang istriku ya semua itu dikarenakan hasil gajiku yang setiap bulan aku kirimkan hanya cukup untuk melunasi bunga-bunganya saja dan sementara kebutuhan keluarga juga harus jalan dan ini yang membuat aku semakin tercekik dan lebih parahnya lagi istriku baru-baru kemarin belum ada dua bulan punya hutang keren tenir yang hutang itu ternyata selama dua bulan yang tidak diangsur yang karena memang tidak seizin aku hutangnya sudah hampir 10 juta totalnya mungkin sekitar hampir 25 juta termasuk hutang ke bank bulanan sama mingguan hutang yang tidak sedikit ini Cipto makanya aku tuh benar-benar bingung aku sebagaimana nyari uang sebanyak itu untuk bisa melunasi semua hutang-hutang istriku kamu kan tahu gajiku berapa sebulan di tahun 2000an itu hutang 25 juta itu sangat banyak ternyata istrinya 25 juta itu selama kurang lebihnya hampir setengah tahun dia terjerat hutang tersebut itu bukan masalah karena istrinya boros atau gimana tapi karena keadaan ketiga anaknya diantara salah satu anaknya ini yang paling kecil itu sering yang namanya bolak-balik ke rumah sakit setiap satu bulan sekali dan biayanya itu mungkin antara 200 atau 300 ribu itu setiap bulan harus mengeluarkan biaya seperti itu ya tujuannya agar anaknya yang punya penyakit kelainan yang tak lain harus cuci darah biayanya itu sedikit benar-benar ya mencekik dan itulah permasalahan bagaimana istrinya itu sampai punya hutang 25 juta nah saat itu yang disampaikan Pak Tarmu ke Pak Cepto aku sebenarnya ingin punya rumah sekaligus ingin juga melunasi hutang-hutang itu tapi aku kemarin mendapatkan informasi dari beberapa orang-orang kalau kamu ingin mendapatkan hal yang lebih mudah datang saja ke pesugian ketika mendengar kata pesugian Pak Cepto waktu itu benar-benar tidak percaya maksud kamu Pak Tarmu pesugian kamu benar mau ke pesugian ya saya ada jalan lain Pak Cepto aku sudah mentok bingung pikiranku itu sudah bisa dibilang ya kayak orang stres kayak gini aku kerja juga kadang pikiranku ngelamun terus bagaimana cara ngelunasi hutang-hutang itu sementara anakku tiap bulan ke rumah sakit kalau diterus-teruskan begini Cepto ya tentunya hutangku semakin membengkak kenapa aku harus kayak gitu terus menerus sembari ngeluh itu Pak Tarmu tapi Pak Tarmu denger dulu ungkap Pak Cepto pesugian itu kan ada tumbalnya itu juga bukan masalah tumbal saja itu menyekutukan sang pencipta Allah SWT Pak Cepto Pak Cepto samban gampang bisa ngomong kayak gitu karena samban di posisinya yang saat ini sudah enak punya rumah anak sehat semua beda dengan saya saya ini punya hutang yang tidak sedikit anak sakit di rumah perilaku orang tuanya ada adil ini benar-benar membuatku benar-benar stres pokoknya aku harus bisa ngedapetin yang namanya pesugian aku udah mentok aku udah benar-benar mentok kamu tadi bilang menyekutukan kalau memang Tuhan sayang sama aku kenapa aku dikasih cobaan anakku sakit setiap bulan harus kontrol pekerjaanku udah jelas istriku kayak gitu kurang sabarnya aku seberapa kurang percayanya aku sama Tuhan itu seberapa aku sudah mentok benar-benar Cepto mentok aku minta tolong sama kamu kalau kamu ada uang aku pinjam aku pinjam untuk bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan yang talent ke tempat pesugian Pak Cepto sempat merenung dia bingung harus nasihati apa dia mungkin kalau di posisinya Pak Tarmo ya Pak Cepto itu juga mungkin akan melakukan hal yang sama cuman ya pokoknya susah banget lah ngebayangin apa yang dialami oleh Pak Tarmo waktu itu sampai karena sakit gak teganya Pak Cepto dia coba untuk menasehati untuk kedua kalinya Pak Tarmo Sambahan jangan buru-buru ambil keputusan untuk kepesugian kalau bisa ya akan saya bantu setidaknya hutang-hutangnya sampean itu ya ya walaupun gak seberapa saya memang ada uang ini ada uang dan saya akan ambil sebentar saat itu Pak Cepto masuk ke dalam dia ambil uang tapi hanya segini 5 juta itu untuk salah satu hutang istri kamu dibikir lagi sama Pak Tarmo sembari ngeliat uang 5 juta yang dari Pak Cepto kenapa Tarmo kenapa kamu terbengong dengan uang itu saya bingung ini Pak Cepto uang ini akan saya kasihkan ke istri saya atau untuk kepesugian ya ampun Tarmo kamu jangan berpikir kepesugian itu untuk sedikit untuk mengangsur hutang-hutang istri kamu beban keluarga kamu kalau aku ngasih uang untuk kepesugian aku udah bakalan diminta berapapun sepeserpun aku udah bakal ngasih ke kamu ya sudah kalau kamu mudah mau antar saya Cepto aku cuma butuh diantar itu aja tapi jawabannya Pak Cepto waktu itu ke Pak Tarmo aku udah berani menanggung risikonya aku udah berani tapi Pak Cepto itu urusanku aku cuma butuh diantar saja setelah itu terserah sampean yang penting aku butuh diantar ke tempat yang sangat jauh yang dimana tempat itu butuh ya kayak sampean aku butuh orang yang mau mengantar setidaknya yang menemani aku disana tapi saat pertama kali Pak Tarmo datang ke Pak Cepto itu tidak langsung Pak Cepto itu sempat menolak dengan ngasih uang 5 juta yang tujuannya untuk mengangsur hutangnya isinya Tarmo tapi beberapa hari setelahnya Tarmo datang kembali Pak Cepto aku udah putuskan sama istri aku untuk tetap melakukan pesugian bahkan ini uang yang kemarin kamu 5 juta itu tidak saya angsurkan ke hutang-hutang istri saya istri saya julius terus malah meminta saya untuk berangkat sendiri kalau samban itu tidak mau ngantar nah waktu itu Pak Cepto benar-benar kaget ketika istrinya Tarmo juga ternyata menginginkan ke pesugian ya Pak Cepto waktu itu ya sudah lah kalau memang kamu sama istri kamu memang mau naik ke pesugian ya aku antar cuma aku hanya mengantar saja terima kasih Pak Cepto dan disitulah awal mulanya Cepto bersama Tarmo itu datang ke tempat pesugian nah sewaktu sampai di tempat tujuan perjalanan itu hampir 5 jam dia naik motor di wilayah Jawa Tengah bagian timur sampai di sana itu ketemu sama salah satu kuncan yang sudah dipahami atau menurut informasi dari Pak Tarmo sesampainya di tempat tujuan Pak Tarmo yang sudah mendapatkan informasi siapa nama kuncan itu langsung menanyakan sama orang-orang di lingkungan sekitar Pak dan dengan tahun dapat nama Mbak Berio oh Mbak Berio kuncan sini mas di sebelah sana mas itu rumah yang ada di belakang kampung tapi rumahnya sendirian tapi disana banyak tamunya juga kok dia orang sakti sih katanya tapi kalau saya sendiri sih gak terlalu yakin iya Pak makasih banyak Pak sudah sampai di kampung itu itu udah langsung ketemu sama sang kuncan yang namanya Mbak Berio mereka berdua melanjutkan sampai ke rumahnya Mbak Berio dan saat di halaman rumahnya Mbak Berio itu memang benar-benar banyak tamu-tamu yang datang ya kayak ngantri saat mereka turun berdua Pak Cetua sama Pak Tarmo itu yang sempat ngetuk-ngetuk pintu Mbak Berio dan dibukakan sama salah satu orang entah itu Mbak Berio atau bukan dan dari ruang tengah itu tidak ada meja lesehan hanya beralaskan tikar dan orang tua yang pakaian serba hitam yang di depannya itu ada kemenyan yang sudah dibakar itu tiba-tiba memanggil kalian berdua silahkan duduk disitu saat itu Pak Cetua sama Pak Tarmo iya 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 Mbak makasih duduk dan saat itu mendengarkan apa yang dikatakan sama Mbak Berio untuk seluruh orang-orang yang datang di ruang tengah itu ada yang meminta santai ada yang meminta penglaris bahkan ada pemuda juga yang meminta untuk bisa memelet salah satu gadis sampai gilirannya Pak Cepto dan juga Pak Tarmo itu ditanya sama Mbak Berio kalian berdua kesini mau apa ada perlu apa sama si Mbak dan kalian itu dari mana dijawab sama Tarmo Mbak saya dari wilayah Jawa Tengah Mbak dari Kabupaten Mbak nama saya ini Mbak ini teman saya Mbak saya kesini minta tolong sama si Mbak apa benar si Mbak bisa bantu orang mendapatkan kekayaan secara instan Mbak secara gampang Mbak si Mbak sembar narik badan oh pesukihan maksud kamu iya Mbak kamu tahu nggak ya namanya pesukihan itu apa dia orang yang kayak raya Mbak iya yang namanya pesukihan ya pasti kayak raya tapi perlu kamu tahu Pak Tarmo pesukihan itu itu tidak mudah cara mendapatkannya tapi si Mbak nanya dulu kamu sudah berkeluarga beristri beranak apa belum sudah Mbak saya punya istri dan ketiga anak terus apa kamu sudah izin sama istri kamu sudah Mbak terus bagaimana isinya diminta untuk datang ke tempat pesukihan dan mendapatkan pesukihan istri kamu sudah mendukung iya Mbak terus kamu harus tahu ya Pak Tarmo pesukihan itu kan nanti ada perjanjian nah perjanjian itu bukan saya yang menentukan tapi dari sosok yang akan membantu sampai menjadi kaya raya itu perjanjiannya ada di dalam ritual tapi sebelumnya Simba mau menjelaskan ke kamu untuk bisa mendapatkan pesukihan tidak mudah ritual puasa tujuh hari dengan puasa mutih setelah puasa nanti kamu baru ritual ritualnya pun semadi di salah satu tempat yang sudah Simba sediakan dan sebelum kamu ketemu dengan sosok yang bahwa itu menjelaskan ada penunggunya disitu kamu tidak boleh keluar sebelum sosok itu menerima kamu sebagai pengikutnya dan Pak Tarmo pun menjawab iya Mbak dan yang terakhir sebelum mendapatkan semua apa yang kamu inginkan ada beberapa syarat yang talent adalah mahar untuk membeli minyak-minyak misi untuk mempersembahkan sesaji ke penunggu disitu yang akan membantu kamu menjadi orang kaya sesajinya tidak mudah kalau bisa kamu cari kepala sapi kepala sapi kepala sapi saja yang kamu bawa dagingnya bisa kamu kasihkan ke siapapun nah waktu itu Pak Tarmo sempat meminta sama Mbak Wirya Mbak kalau sapi terus terang saya tidak punya uang segitu Mbak yaitu urusan kamu kalau kamu mau melanjutkan sebelum kamu puasa kamu harus cari kepala sapi itu untuk kamu dipuasakan nah setelah dipuasakan baru nanti kepala sapi itu ditaruh di sisi kamu ritual itu kalau kamu sukses kalau kamu tidak mau tidak apa-apa kalau kamu tidak sanggup tidak apa-apa itu yang bakal kaya kamu kalau simbah hanya menyewalkan dan membantu saja saat itu Pak Tarmo dan Pak Septo karena ritualnya itu tidak mudah dan juga harus membeli satu ekor sapi termasuk beberapa selat-sat yang lainnya Pak Tarmo sama Pak Septo itu balik iya mbah saya akan usahakan kalau saya sudah dapat ekor sapi saya permisi dulu mbah nanti saya akan datang ke sini lagi kalau saya sudah bisa membawa kepala sapi iya simbah tunggu saat itu juga Pak Tarmo sama Pak Septo itu balik sepanjang perjalanan yang kurang lebihnya itu hampir lima jaman Pak Septo itu sempat menanyakan ke Pak Tarmo Pak Tarmo kamu kan sudah dengar tadi dari Mbah Weryo modanya kan tidak mudah ada kepala sapi yang harus kamu bawa nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya Tarmo kamu itu nyari uang untuk beli sapi itu nanti dari mana jadi lagi tak pikirkan saya juga bingung nanti bagaimana cara mendapatkan kepala sapi itu dan Pak Septo pun sempat menjelaskan ke Pak Tarmo Pak Tarmo untuk hal ini tapi untuk syarat ritual ini saya minta maaf Tarmo aku sudah bisa bantu dan apa yang sudah aku katakan di awal aku tidak akan membantu apapun dari kamu dan sekarang kamu sudah tahu bagaimana syarat ritual itu ya Septo aku paham pokoknya aku terima kasih sudah diantar kamu ya udah kita balik balik berdua Sipto sama Tarmo balik sampai ke rumah selang tiga hari pulang dari rumah Sang Dukun Tarmo itu datang lagi menemui Sipto nah saat menemui Sipto itu Tarmo itu sempat bilang Sipto antar aku antar kemana ke pegadian mau apa sembari menunjukkan sertifikat itu sertifikat siapa sertifikat rumah mertua kamu udah izin belum udah itu jawaban dari Tarmo nah saat juga Sipto yang mengantar Tarmo ke pegadian setelah sertifikat rumah mertuan itu digadikan uang yang sudah didapatkan Tarmo itu sempat meminta sama Sipto itu untuk kembali mengantar ke tempat pesukian tapi karena Sipto tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang akan dilakukan oleh Tarmo Sipto itu menolak benar-benar menolak bahkan Tarmo aku tuh sebenarnya tidak mau mengantar kamu kamu sudah saya bantu pakai uang untuk mengangsur justru malah kamu datang ke pesukian dan sekarang ini sertifikat rumah ternyata kamu itu mau nekat tetap datang ke pesukian sembari menyerahkan sapi yang nanti kamu gunakan kepala sapinya untuk ritual seperti itu ya abis mau gimana lagi soalnya gini Sipto ini sertifikat rumah ketika aku izin sama mertua itu saya bilang saya buat modal saya buat modal dan nanti saya akan kembalikan kalau saya sudah jadi orang kaya kamu yakin pesukian kamu itu bakal sukses bakal lancar saya yakin terserah kamu tapi saya terus terang minta maaf aku gak bisa ngantar kamu Tarmo saat itu pun Pak Sipto berpisah itu di pasar karena Pak Tarmo memanggil tukang ojek karena Pak Sipto sudah menolong ya dia balik sendiri sementara Pak Tarmo ditinggalkan di pasar diantara penggadian sembari naik ojek ke tempat pesukian setelah 10 hari semenjak Sipto ini tidak mau mengantar Tarmo juga tidak pernah pulang ada kabar di rumah duka yang talen yang talen anak ketiganya Pak Tarmo itu meninggal nah saat itu Pak Sipto yang sebagai tetangga dia melihat dia melihat bersama istrinya bersama anak-anaknya ke rumah duka yang talen istrinya Pak Tarmo itu Lastri tapi saat itu Pak Sipto sempat menanyakan ke Lastri Bu Lastri suami kamu mana suami saya ada di luar Jawa Pak Sipto di luar Jawa sejak kapan ya dia mau kerja mau nyari usaha dia kan sudah menggadehkan sertifikat rumah dia harus mengembalikan juga dalam beberapa bulan itu alasan dari Lastri yang benar Lastri apa jangan-jangan hasil sertifikat itu buat pesukian saya gak tahu saya gak mau dengar kayak gitu Pak Sipto sahabat kesini mau nanya suami saya atau mau melahir itu engkapan dari Lastri karena Lastri ini kayak gak mau mengutarakan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya ya Pak Sipto pun tidak berani nanya lebih saat itu ya Pak Sipto kembali seperti yang lainnya ikut melayat sampai ke arah area pemakaman tapi semenjak kejadian anaknya itu meninggal selan dua bulan sepeninggal anak ketiganya Pak Tarmu itu balik menemui Pak Sipto dan saat menemui Pak Sipto itu meminta sama Pak Sipto untuk datang lagi ke pegadian meminta diantar waktu itu belum punya motor atau apa Pak Tarmu lewat Pak Sipto diantar lagi ke pegadian nah saat sampai di pegadian Pak Tarmu itu sembari membawa tas dia buka tas itu yang talian isinya adalah uang semua saat itu Pak Sipto sempat nanya juga sama Pak Tarmu itu uang sebanyak itu kamu dari mana ya ini hasil saya kerja yang benar kamu Tarmu kamu ritual pesugian kan sembari berpisip karena disitu di pegadian udah nanti saya ceritakan sertifikat rumah itu diminta ditebus setelah ditebus bersama Pak Sipto datang ke rumah mertuanya yang menemui istrinya yang menemui anak-anaknya saat sampai di rumah mertuanya itu mertuanya itu langsung ditunjukkan sertifikat rumah itu yang sesuai perjanjian dari Pak Tarmu ke mertuanya bu ini sertifikatnya sudah saya tebus dan ini bu rasa terima kasih saya karena sudah dibantu sama ibu uang 50 juta itu rasa terima kasihnya Tarmu ke mertuanya saat itu ibunya pun kaget kamu dari mana banyak sekali ini uang kamu 2 bulan ngasih ibu 50 juta bu ibu gak usah bertanya-tanya dari mana uang itu saya sudah sukses bu dan sebentar lagi juga saya akan membeli tanah untuk bangun rumah biar istri dan kedua anak saya bisa pindah tapi sebelumnya saya mohon maaf bu pas kemarin anak saya meninggal karena saya baru kerja saya gak bisa hadir itu alasan Tarmu ke mertuanya itu juga ada cipto disaksikan sama cipto setelah apa yang dilakukan Tarmu ke mertuanya yaitu memberikan uang 50 juta dan juga mengembalikan sertifikat rumah Pak Tarmu itu meminta sama Pak Cipto untuk mencari lokasi yang talen tanah kosong untuk membangun rumah nah disinilah Pak Tarmu itu menceritakan bagaimana dia dapatkan uang sebanyak itu diselah-selah ngobrol di tempat yang memang sepindah ada orang siapapun Pak Tarmu menceritakan bagaimana dia ritual bagaimana dia mengalami hal-hal yang tak wajar itu diceritakan semuanya Pak Tarmu setelah puasa tujuh hari Pak Tarmu itu diminta sama bahwa dia itu untuk melakukan ritual dan ritual yang dilakukan oleh Pak Tarmu sebelum semadi ini sebelum semadi dia itu bertapa selama tiga hari sebelum semadi itu puasa yang tujuh hari sudah selesai Pak Tarmu itu diminta untuk menyaksikan sapi yang dibawa yang dibeli lewat orang suruhannya Mbah Wirya untuk disembelih di malam itu itu sekitar jam 10 malam dan saat itu ya Pak Tarmu karena tidak berani menyembelih sapi ya lewat orang-orang suruhannya Mbah Wirya saat itu Mbah Wirya menjelaskan bagaimana tata cara menyembelih sapi itu Pak Tarmu itu diminta menepuk leher sapi itu dengan mantra-mantra yang sudah diajarkan sama Mbah Wirya dan mantra itu ketika dibaca dia merasakan ada seperti teriakan anak ketiganya dan setelah selesainnya mantra itu dibaca Pak Tarmu diminta menatap sapi itu dan sembari memegang tanduknya yang dilihat Pak Tarmu itu bukan kepala sapi tapi anaknya sendiri saat itu Pak Tarmu saking kagetnya dia melepaskan pegangan yang tak lain ditanduk sapi itu Mbah ini kok anakku Mbah gak mungkin itu sapi sudah kamu pegang dan baca mantra lagi iya Mbah dibaca sama Tarmu dan saat itu si penjagal sapi langsung menjagal sapi itu dan sampai sapi itu jatuh dan ketika si pemotong sapi itu mulai menggorok sapi itu dari telinganya Pak Tarmu terdengar jeritan yang begitu kencang yang tak ada suara anak ketiganya Pak Tarmu tapi suara itu terhenti ketika sapi itu sudah bergorok saat itu Pak Tarmu sempat menjerit sendiri karena kenapa suara jeritan anaknya itu terhenti ketika sapi itu meninggal sempat ditanyakan juga sama Mbah Mbah ada apa dengan suara anakku bah kenapa suara itu begitu jelas Mbah dijawab sama Mbah Pak Tarmu itu ikut di sebuah gua sebelum Pak Tarmu itu ritual kepala sapi itu diserahkan Mbah Dukun baca mantra-mantra sembari membakar kemenyan yang sesajinya itu sudah komplit setelah Mbah Wilya itu menyerahkan semuanya Pak Tarmu diminta semadi diantara kepala sapi yang sudah dipotong diminta duduk dan membaca mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Mbah Wilya dan malam itu adalah malam pertama ritualnya Pak Tarmu Pak Tarmu yang pertama kali ritual masih terngiang-ngiang bayangan suara anaknya dan ketika melihat sapi yang ada di sebelahnya selalu wajah anak ketiganya dan ini membuat Pak Tarmu waktu itu benar-benar tidak fokus tidak tenang ketika dia semadi sampai Mbah Wilya datang beberapa jam setelahnya Tarmu kamu ingin sukses apa enggak iya Mbah kalau kamu ingin sukses enggak usah kamu membayangkan kepala sapi itu anak kamu iya Mbah sudah kamu baca mantra dan kamu jangan pernah melihat kepala sapi itu pejamkan mata kamu ikuti mantra sembari mempejamkan mata Mbah Wilya menuturkan mantra-mantra baru dan Pak Tarmu mengikuti saat kalimat-kalimat mantra yang dibaca oleh Mbah Wilya diikuti sama Pak Tarmu Pak Tarmu sudah masuk ke alam gaib nah di alam gaib itu dia melihat banyaknya penampakan dan juga anak ketiganya itu sedang dibawa sama sosok yang talent penunggu di dalam gua benar-benar nyata Pak Tarmu melihat anaknya itu ditarik-tarik disaret-saret sama sosok yang seperti kenderaan berbulu hitam besar dan sembari menatap wajah Pak Tarmu yang hanya menatap anakmu untukku anakmu untukku kamu pergi kamu pergi diusir Pak Tarmu nah saat dia diusir dia langsung kaget berusaha menolong tapi dia tidak bisa saat itu Pak Tarmu yang di dalam ritual dia sudah masuk ke alam gaib dia mencari sana-sini sana-sini untuk dimana anaknya itu dibawa saat itu Pak Tarmu tidak menemukan saat Pak Tarmu sedang kebingungan dia mencari pundak itu ada yang menepuk beberapa kali dan setika dia sadar ada Mbak maafin saya Tarmu kamu sudah sukses kamu sudah ritual sudah Mbak iya sudah Mbak bukan ketiga hari Mbak iya ini sudah melewati tiga hari kamu sudah ritual lebih kamu hanya masuk ke alam gaib saja alam pesugian jadi kamu tidak merasa kalau kamu itu semedi sudah tiga hari kamu keluar di tempat semedi ini iya Mbak saat diminta keluar sama Mbak Wirio Mbak Wirio itu sembari menunjukkan ke arah kepala sapi yang di sebelah Pak Tarmu Pak Tarmu kepala sapi itu kamu angkat angkat kepala sapi itu untuk apa Mbak sudah angkat saja diangkat kepala sapi itu di bawah kepala sapi itu muncul seperti uang ratusan ribu saat itu diminta sama Mbak Wirio ambil uang ratusan ribu Mbak kok cuma seratus ribu Mbak ini pesugian apa Mbak sudah kamu bawa saja nanti kita ritual kan lagi di dalam kamar yang sudah Simba sediakan di rumah Simba kamu sudah usah khawatir iya Mbak tapi dalam batinnya Pak Tarmu waktu itu yang menceritakan ke paceto pesugian dapatnya 100 ribu sementara kepala sapi harganya berapa anaknya juga seperti sudah meninggal tapi Pak Tarmu akhirnya ikut sama Mbak Wirio dalam perjalanan masih berpikir terus ini uang 100 ribu mau jadi apa buat apa sampai di rumah Mbak Wirio diminta masuk ke dalam kamar taruh uang itu di bawah kamu baca mantra seperti apa yang Simba baca mengikuti lagi dan saat mengikuti itu uang itu berhamburan keluar dari tanah disaksikan sama Pak Tarmu dan itu benar-benar kayak dia benar-benar gak gak menyangka uang 1 ribu itu bisa menarik uang-uang yang entah dari mana datangnya sampai Pak Cipto menanyakan apa benar seperti itu Pak Tarmu benar Pak Cipto nah terus uang itu kenapa kok cuma segini yang sampai bawa di dalam tas masih banyak di rumah Mbak Wirio dan hanya saya yang tahu sama Mbak Wirio dan Mbak Wirio pun tidak akan berani ngambil uang itu kenapa tidak berani karena dibalik uang itu maka siapapun yang menggunakannya akan menjadi syarat pesugian mendengar kata syarat pesugian Pak Cipto sendiri sangat takut setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Cipto ketika selah-selah dia mencari lokasi untuk bangun rumah yang sudah dijelaskan uang itu ternyata miliaran ya dengan mudah bagi Pak Tarmu untuk membeli lahan kosong dan sekaligus membangun rumah yang begitu mewah dan bukan itu saja Tarmu punya usaha yang tak cuma satu berbagai macam dan waktu itu Pak Cipto dia hanya bisa geleng-geleng kepala ternyata orang pelaku pesugian itu benar-benar kejam anaknya sendiri dijadikan syarat tumbal pesugian tapi ketika Pak Cipto membayangkan bagaimana apa yang dialami oleh Pak Tarmu ketika ritual yang talen menggorok anaknya melihat anaknya yang menjerit dengan leheri yang terputus tak terbayangkan tapi itu hanya pikirannya Pak Cipto ketika membayangkan di posisinya Pak Tarmu tapi setelah mengetahui dibalik uang yang diambil atau diterima dari pesugian dimana Pak Tarmu sudah menceritakan siapapun yang menggunakan uang itu maka akan meninggal dia teringat akan orang tuanya Pak Tarmu apa jangan-jangan mertuanya Tarmu akan ditumbalkan selang satu tahun sepeninggal anak ketiganya dugaan dari Pak Cipto benar-benar terjadi mertuanya dijadikan syarat pesugian daripada Tarmu karena yang dilakukan oleh Tarmu kemertuanya semenjak Lastri dan anak keduanya masih hidup itu udah pindah rumah tapi yang namanya Tarmu sama Lastri itu baiknya minta ampun sama mertuanya rumah itu dirubah segala fasilitas dicukupi untuk mertuanya tapi yang terjadi mertuanya harus dijadikan satu pesugian tapi waktu itu orang-orang udah tau termasuk anak-anaknya dari mertuanya Pak Tarmu orang tua kandungnya isinya Pak Tarmu itu bolastri termasuk ya kakak iparnya Tarmu adik iparnya Tarmu itu udah ada yang tau kalau mertuanya itu meninggal ditumbalkan oleh Tarmu itu dalam kurang waktu satu tahun sepeninggal anak ketiganya nah sepeninggal dari mertuanya ini ada tumbal-tumbal lagi yang terjadi karena semenjak mertuanya itu meninggal ya semakin sukses itu yang namanya Tarmu punya usaha itu ya bukan cuma satu atau dua dan kesuksesannya Pak Tarmu itu berlanjut sampai dia dia punya cabang itu di wilayah kabupaten yang lain itu dipunyai sama Pak Tarmu nah disinilah yang namanya Tarmu ketika setelah orang tuanya meninggal itu tumbal kedua dia mencari tumbal yang ketiganya itu sangat mudah ya karena dia punya banyak karyawan seperti apa yang pernah diketahui Pak Cepto siapapun yang menggunakan uang ritual pesugian maka orang itu akan meninggal dan di tahun ketiga setelah mertuanya itu meninggal Pak Cepto secara nyata mendengar dan mengetahui bahwa di salah satu cabang di kota tempat dimana usaha Pak Tarmu itu buka ada salah satu kabar sebelum salah satu karyawan itu menindal dari beberapa kesaksian karyawan kalau dia menindal itu secara tidak wajar sebuah toko material yang luar biasa luasnya luar biasa tempatnya dan juga komplit secara bahan barangnya saat salah satu karyawan yang merupakan orang yang sebagai pesuruh yang sering mengangkut barang-barang berat seperti kayu semen salah satu karyawan itu memang diperlakukan sama Pak Tarmu itu lebih gajinya ditambah apapun itu memang selalu dilepihkan dan tiga hari sebelum meninggal saat Pak Cipto mencoba menyelidiki apa yang terjadi dengan salah satu karyawan yang meninggal yang talent adalah orang yang merupakan kulis songgol yang bekerja di toko materialnya milik Pak Tarmu tiga hari itu diceritakan salah satu karyawannya kalau dia itu sering ketakutan sendiri sering melihat hal-hal gaib padahal kuli songgol itu kuli panggol itu tidak pernah yang namanya melihat hal gaib tapi ketika di toko material itu saat Pak Tarmu datang melihat Pak Tarmu itu seperti ada sosok yang lain dan dia sempat cerita Pak itu dari salah satu penjelasan orang yang dekat dengan kuli panggol itu dan Pak Cepto sendiri mencoba melusuri terus bagaimana ketika dia sebelum meninggal apakah ada hal-hal yang lain pernah saya mendengar Pak Cepto itu dari salah satu karyawan pernah saya mendengar Pak Cepto kalau kuli panggol itu bukan hanya diberikan lebih tapi hal-hal yang tak wajar dia itu sudah pikirannya seperti hilang dia melamun melamun dan ketika dia duduk di bawah tumbukan kayu saat itu kayu yang diatasnya ketika salah satu karyawan yang lain memanggil dia tidak sengaja menginjak sesuatu yang membuat kayu yang diatasnya itu seperti terjungkit yang membuat secara tidak langsung kayu itu turun ke bawah yang sampai membentuk bagian leher dari sang kuli panggol yang saat itu dia sempat juga dibawa ke klinik ke rumah sakit Pak tapi yang terjadi ya nyawanya tidak tertolong dan waktu itu Pak Tarmo yang mendengar kabar kalau salah satu karyawannya itu meninggal sepertinya tidak ada raut kesedihan Pak itu ketika dia menjenguk ke rumah sakit dan juga ketika dia ke rumah kuli panggol itu dan kuli panggol itu dan keluarga kuli panggol itu pun diberikan sang dunia sama Pak Tarmo sebenarnya siapa Pak Tarmo Pak Cipto itu pertanyaan dari salah satu karyawan di toko materialnya milik Pak Tarmo dan Pak Cipto pun menjelaskan Sambayan Sambayan ya Mas Sambayan kerja di toko material ini Sambayan itu tidak tahu siapa Pak Tarmo meninggalnya sang kuli panggol ini menjadikan satu keyakinan saya kalau Pak Tarmo itu benar-benar seorang pelaku pesukian ini saya terus-terang bilang sama kamu Mas tolong kalau Sambayan dikasih sesuatu lebih sama Pak Tarmo jangan pernah terima sebab kalau Sambayan tahu anaknya sendiri sudah ditumbalkan mertuanya sendiri sudah ditumbalkan dan sekarang kuli panggol yang benar Pak Cipto iya saya mau mengapa adanya kalau kamu tidak percaya kamu bisa tanya orang kamu dimana Pak Tarmo tinggal dan saat itu karyawan itu pun juga sempat ikut ini sebut saja namanya Tony lah salah satu karyanya Pak Tarmo Tony itu ikut Pak Cipto sekaligus melihat rumah yang ditempati Pak Tarmo rumahnya begitu mawah sampai Tony itu benar-benar kaget apa benar ini miliknya Pak Tarmo itulah rumah Pak Tarmo yang merupakan orang yang saya ceritakan ke kamu kalau dia pelaku pesukian memang dia punya banyak cabang tapi kamu ketika kerja di situ hasilnya berapa setiap hari memang seluruh material itu banyak di situ paling banyak berapa diceritakan secara logika hasil segitu mampu untuk membangun rumah yang habis miliaran yang dalam nah itu jadi itu sesuatu yang tidak wajar bagi saya dan saya mengetahui betul dibalik kesuksesannya Pak Tarmo itu pasti ada keterkaitan antara perjanjian dengan iblis yaitu pelaku pesukian maksudnya Pak Cipto Pak Tarmo majikan kamu saya itu tahu betul dan sekarang kamu lihat sendiri dan sekarang kalau kamu ingin tahu kita datang ke rumah orang tuanya dulu Pak Tony yang merupakan salah satu karyawan dari Pak Tarmo ingin membuktikan ketika sudah melihat rumah mewah itu dia sudah percaya tapi Pak Tony itu meminta sama Pak Cipto Pak Cipto aku minta diantar ke rumah orang tuanya nah disitu ketemu kakak ipar dari Pak Tarmo saat itu Tony langsung ngomong apa benar Pak kalau ibunya Saman itu meninggal karena ditumbalkan maksudnya kamu apa tiba-tiba ngomong seperti itu ya soalnya dari Pak Cipto katanya mertua atau ibu kandungnya Saman itu meninggal mertuanya Pak Tarmo nah kamu itu siapa kakak iparnya Pak Tarmo saya Tony Pak salah satu karyawannya Pak Tarmo yang ada di kota itu Tarmo Tarmo yang sudah kaya itu adik ipar saya iya Pak maksud kamu tadi bilang apa apa benar ibu kandungnya Saman itu meninggal karena ditumbalkan kamu tahu dari siapa Pak Cipto benar Cipto iya kan saya ngomong apa adanya karena baru saja kan kulipanggul di tempat Mas Tony ini kerja itu sudah meninggal dan saya khawatir dan saya menduga memang tidak bisa dibuktikan secara nyata kan anaknya meninggal ketika dia pergi setelah ambil sertifikat Saman masih ingat itu dulu dan dia kembali setelah dua bulan dia mengembalikan sertifikat dengan juga yang disertai uang lima puluh juta untuk ibu dan semenjak saat itu Tarmo mulai bangun rumah di lokasi dimana barang saya itu membeli tanah dan sekarang rumahnya sudah megah dan rumah yang ditempati Sampean ini rumah yang dibantu Tarmo itu semua rumah pesugian kan maksud kamu apa si Cipto ibunya Sampean ibu kandung istrinya Sampean adiknya Sampean sendiri ini rumah ini dinerovasi segala fasilitas untuk almarhum ibunya Sampean itu dari uang pesugian nah setahu saya sewaktu Tarmo bilang ke saya siapapun yang menggunakan uang dari pesugian saya maka orang itu akan saya jadikan tumbal dan waktu itu saya mengakui salah kalau apa yang dilakukan Tarmo ke ibu kandung Sampean memperlakukan segalanya saya mengira kalau apa yang dilakukan Tarmo itu ingin berbakti sama ibu tapi ternyata satu tahun sepeninggal anak ketiganya diikuti oleh ibu kandung Sampean dan sekarang kulipang makanya saya menduga dibalik kesuksesannya Tarmo ada kaitannya dengan tumbal pesugian dan itu langsung dari Tarmo ketika bilang ke saya kalau siapapun yang menggunakan uang itu pasti meninggal ketika kakak kandungnya istrinya Tarmo sebut saja namanya Pak Agus Pak Agus yang khawatir dan takut karena dia tinggal di rumah yang dibangun direnovasi oleh Tarmo saat itu Agus meminta sama Pak Sipto untuk mendatangi salah satu praktisi disitulah Pak Sipto menjelaskan termasuk Agus kalau Tarmo itu benar-benar pelaku pesugian atau bukan karena memang tidak bisa dibuktikan secara nyata tapi lewat salah satu praktisi ini yang merupakan alih kebatinan ketika Pak Sipto dan Pak Agus itu datang ke praktisi itu dijelaskan keterkaitannya dengan Tarmo yang menyerahkan tumbal yang talen kepala sapi apa benar keterkaitan dengan kesuksesannya Tarmo dengan kematian anak pertamanya dengan kematian anak ketiganya yang disusul oleh ibu kandung sambian Pak Agus dan baru saja beberapa hari yang lalu katanya Kuli Panggul benar begitu Pak Sipto benar Pak Ustad tiga tahun beruntung dengan waktu yang tidak berbeda jeda harinya setiap satu tahun kalau orang itu memang pelaku pesugian sudah pasti menembalkan dan yang perlu dikhawatirkan termasuk Samban Pak Agus tinggal di rumah yang dimana dibangun oleh Pak Tarmo sebaiknya Sambayan harus punya pagar diri pagar diri itu sebenarnya ya keyakinan dari Sambayan kalau Sambayan sendiri Pak Agus tidak yakin akan kuasa dari Allah subhanahu ta'ala maka Sambayan juga akan mudah dijadikan calon tumbal dari Patarmu yang benar Pak Ustad siapapun itu pasti bisa yaitu hanya media perantara tapi Pak Agus Sambayan harus yakin segala sesuatu yang terkait dengan hidup dan mati seseorang itu hanya milik Allah Sambayan kan khawatir dan takut terutama istri dan anak-anak Sambayan sebaiknya saya menjelaskan kesambayan Pak Agus kata Pak Ustad yang didengar oleh Pak Cipto lakukanlah sholat lima waktu dan dilanjutkan sholat sunah lainnya dan bimbing istri dan anak-anak kamu untuk tetap istiqomah dalam sholat lima waktu itu yang pertama yang kedua sholat sunahnya kalau bisa di perkuat lagi dengan cikir-cikir tertentu kalau seumpama Sambayan merasakan ada sesuatu yang menurut Sambayan itu janggal sebaiknya Sambayan berdikir meminta petunjuk agar Sambayan dan keluarganya Sambayan dijauhkan dari yang namanya sosok pesugian karena sepengetahuan saya sosok pesugian itu bukan golongan jin tapi golongan siluman dan golongan siluman itu tidak meninggal tidak mati dan ketika dibunuh atau dihancurkan sosok itu akan kembali hidup dan mengajak ratusan prajurit yang bisa mengancam keselamatannya Sambayan sekeluarga terus solusinya apa Pak Ustad kata Pak Atus solusinya tadi Sambayan masih bisa tembati rumah itu dan Sambayan harus sering mungkin membaca ayat-ayat suci sesering mungkin di rumah itu agar pengaruh apa yang sudah diberikan oleh pelaku pesugian di rumah yang Sambayan tempati tidak membuat keluarganya Sambayan itu diganggu dengan sosok siluman pesugian mendapat saran dari Sang Ustad ya Pak Cepto pun menyarankan sama Pak Agus juga Pak Agus ikuti saja apa yang dikatakan Pak Ustad karena apa yang disarankan Pak Ustad itu juga untuk kebaikan Sambayan semakin yakin menambah keimanan dan keyakinan Sambayan akan kuasa Allah S.W.T saat itu Pak Agus dan Pak Cepto Pak Ustad telah mendapatkan semua penjelasan dan sarannya sampai selang beberapa bulan penjelasan semen semenjak meninggal sang kuli panggul Pak Agus itu tidak bisa menuduh Pak Tarmo itu pelaku pesugian ya karena tidak ada bukti walaupun orang tua atau ibu kandungnya sendiri sudah meninggal tapi keberaniannya Pak Agus ketika istrinya Tarmo itu adik kandungnya yang diketahui oleh Cipto kalau istrinya Pak Tarmo yang namanya Lastri pernah ditanya oleh Pak Agus apa benar suamimu itu pelaku pesugian tapi jawabannya dari Lastri suamiku itu kerja mas semenjak dia pergi sampai dia rela meninggalkan anak kandungnya tidak ikut melayat tidak ikut memakamkan dan menyaksikan anaknya meninggal karena dia demi saat ini saya sudah sukses karena demi kesuksesan yang saya dapatkan saat ini itu jawaban dari Lastri nah waktu itu Pak Agus sempat menceritakan apa sebenarnya yang dikatakan Lastri adikku itu benar apakah yang kamu katakan itu salah Pak Cipto karena adikku bilang itu si Lastri suaminya itu memang pergi keluar Jawa selama dua bulan dia dapatkan uang sampai dia bangun rumah Pak Cipto sempat menjelaskan ke Pak Agus Pak Agus kira-kira menurutnya sampean orang kerja dua bulan sambal waktu itu ada di rumah ini waktu itu sambal ada ketika ibunya sambal diberikan sertifikat dan juga uang 50 juta saya tidak ada Pak Cipto karena sambal tidak ada tidak tahu tapi sambal perlu dipikirkan secara logika dua bulan ada seorang karyawan atau kulit atau apapun menghasilkan uang 50 juta itu secara cuma-cuma dikasihkan ke ibu kandung sambal dan bukan itu saja Pak Agus dia mampu mengambil sertifikat di pegadian dan setelah itu dan beberapa harinya dia beli tanah termasuk bangun rumah secara logika wajar Pak Agus mulai merenung ketika Pak Cipto menjelaskan nah terus gimana caranya agar menghentikan tarmu untuk tidak menumbalkan siapapun saat itu Pak Cipto teringat akan dukun yang didatangi oleh Pak Cipto bersama Pak Agus datang ke rumah Sang Dukun saat itu pura-pura Agus yang mau ritual nah saat itu dijelaskan juga sama Sang Dukun bahwa ritualnya juga dengan kepala sapi tapi yang dilakukan Agus dia menanyakan Mbah pantangannya apa Mbah dan Mbah Dukun pun menjelaskan segala pantangannya yang pertama kamu mau ritual kan pantangan yang pertama jangan makan daging yang bernyawa maksudnya Simbah ya apapun jenis daging termasuk ayam kambing sapi kerbu atau apapun pokoknya sejenis daging itu yang pertama yang kedua jangan pernah makan sesuatu yang pakai tusuk entah itu sejenis buah atau apapun dan ada beberapa lagi pantangan untuk kamu kalau kamu nanti sudah ritual iya Mbah setelah mendengarkan semua pantangan pantangan tersebut dari Mbah Dukun atau Mbah Wirio ini Pak Cipto dan Pak Agus itu pamitan karena untuk menyiapkan kepala sapi tapi ketika sudah mendapatkan penjelasan dari Sang Dukun Pak Agus ya tidak datang lagi ke rumah Mbah Wirio ke rumah Mbah Dukun tapi memanfaatkan pantangan-pantangan tersebut itu digunakan lewat beberapa orang-orang yang dekat dengan Pak Tarmo setelah mengetahui pantangan-pantangannya Tarmo Pak Agus lewat istrinya dan juga anak-anaknya itu dengan cara membawa sesuatu yang bersifat daging tapi dengan cara sudah di blender nah waktu itu pikirannya Pak Agus sama Pak Cipto mungkin dengan cara daging yang sudah dihaluskan maka keluarganya Pak Cipto itu tidak bakal tahu maka keluarganya Pak Tarmo itu tidak bakal tahu kalau Tarmo itu makan sesuatu yang bersifat daging nah dengan cara itu yang dilakukan oleh Pak Agus lewat istrinya lewat anaknya itu sengaja datang ke rumahnya Tarmo nah saat itu ya dengan apa yang dia bawa yang talim dagingnya sudah dileburkan itu lewat blender itu diserahkan dan kejadian yang dialami oleh keluarganya Tarmo terutama Tarmo ternyata Tarmo juga memang mengumahkan apa yang dibawa oleh istrinya Agus kemungkinan karena yang terjadi selang beberapa hari semenjak daging itu sudah direbus di blender sama Pak Agus sama Pak Cipto yang dibawa oleh istrinya Pak Tarmo itu mengalami hal-hal yang diluar nalar penyakit yang secara mendadak bahkan yang paling ngeri itu di bagian leher itu seperti kayak ada goresan seperti kayak ada yang mengiris dan itu dialami oleh Pak Tarmo karena beberapa harinya itu ya Pak Tarmo itu harus meregang nyawa memang dia sempat sakit tapi sakit itu hanya sesaat nah semenjak Pak Tarmo itu meninggal ya Pak Agus sempat melahir dan memandikan jenazah daripada Tarmo makanya dia tahu termasuk ya Pak Cipto memandikan jenazahnya si Tarmo itu di bagian leher itu seperti kayak ada geratan ada bekas ya sayatan tertentu tapi memang tidak ya lecet itu enggak cuma bekas garis birunya itu ada nah Pak Cipto sudah menduga kalau dibalik meninggalnya Tarmo tidak lepas dari pantangan yang sudah dilanggar dan semenjak meninggalnya Tarmo apapun yang dilakukan oleh istrinya itu terkait dengan usaha-usahanya semuanya tidak ada yang lancar bahkan yang paling parah istrinya Tarmo harus mengidap penyakit yang tak lain gangguan jiwa istrinya Tarmo itu gila sampai kedua anaknya waktu itu yang masih ya nanggung belum-belum dewasa sekali masih usianya paling 15 sama usianya itu 10 tahun harus merawat orang tua yang gila dengan biaya yang tidak sedikit dan ini dalam kurang waktu beberapa tahun sampai istrinya Pak Tarmo yang namanya Lastri setelah seluruh usahanya itu hancur karena tidak ada yang mengelola ya kan dikelola pun karena tidak ada ritual ya sudah pasti akan hancur dalam kurang waktu mungkin tepat itu anaknya usianya 25an tahun seluruh harta bendanya sudah lenyap bahkan tempat dimana dia tinggal anak-anaknya itu pun sudah dijual rumah yang dibangun itu yang terjadi sama keluarga pelaku pesulian semenjak saat itu anaknya itu pun kabur meninggalkan kota itu tempat tinggal yang sebelumnya dan anak-anaknya pun setelah ibu bapaknya meninggal keduanya itu kabur tidak pernah kembali bahkan sekedar untuk mendoakan kedua bapak ibunya termasuk adiknya itu tidak pernah ya karena banyak keluarga yang sudah menduga kalau dibalik meninggalnya Pak Parmo dan juga istrinya tidak lepas dari pesugihan yang menghancurkan seluruh harta benda daripada keluarga Pak Parmo dan Pelatuhi dan itulah kisah dari Pak Sipto tentang bagaimana seorang pelaku pesugihan yang hancur karena pesugihannya sendiri semoga dari kisah ini kita bisa melikmat dan belajar saya Pak Adi Ahrukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh